Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda Agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, kami ucapkan terima kasih Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah Mari kita mulai Market Review Untuk beragangan hari ini, hari Kamis 3 Desember 2020 Tadi pagi kami sempat ragu antara apakah marketnya akan merah atau hijau Dan kami lebih memilih market koreksi atau market merah sebesar 51% Dan ternyata IHSG masih tetap perkasa IHSG menolak untuk koreksi Dan kembali melanjutkan penguatannya atau kembali melanjutkan rally Tiga hari berturut-turut Kali ini IHSG dibuka di 5833,323 dan sempat naik ke titik 5853,156 dan turun di 5797,013 di titik terendahnya Sebelum penutupan sesi pertama Sampai akhirnya ditutup di 5822,942 IHSG mengalami kenaikan 0,15% atau 8,955 poin Tercatat 232 saham menguat dan 227 saham melemah Total transaksi dari IHSG adalah 19,665 triliun Dan kalau kita lihat hari ini investor asing sudah kembali pulih Melancarkan kembali net foreign buy atau total beli bersih sebesar 230,94 miliar Dan ini tentunya adalah sesuatu yang baik Di tengah besarnya transaksi IHSG hari ini yang sampai dengan 19,665 triliun Dan ini merupakan transaksi terbesar kedua Setelah transaksi besar ketika IHSG mengalami penurunan cukup dalam hari Senin Yang sampai lebih dari 30 triliun Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing Maka pemuncaknya adalah kembali BBRI net foreign buy 346 miliar Total transaksi 867,3 miliar Sahamnya naik 100 poin atau 2,23% ke 4,400 Sekaligus pemimpin daftar net foreign buy Kemudian di tempat kedua ada BBCA Total transaksi 636 miliar Net foreign buy 167,3 miliar Sahamnya naik 50 poin atau 0,16% Ke 32,300 Di posisi ketiga ada MDKA Total transaksi 267,5 miliar Net foreign buy 64,5 miliar Sahamnya naik 35 poin atau 1,79% ke 1,995 Posisi keempat ada INCO Total transaksi 170,2 miliar Sahamnya naik 80 poin atau 1,64% Ke 4,970 Dengan net foreign buy 56,2 miliar United Rector Hari ini sahamnya naik 100 poin Atau 0,38% ke 26,100 Net foreign buy 42,9 miliar Total transaksi 249,2 miliar Dan dari daftar saham-saham yang paling banyak Dijual oleh investor asing Unilever menjadi pemuncaknya Total transaksi 229,7 miliar Net foreign sell sebesar 64,7 miliar Sahamnya turun 100 poin atau 1,31% Di tempat kedua ada BMRI Total transaksi 511,8 miliar Net foreign sell sebesar 60,3 miliar Sahamnya turun 75 poin atau 1,13% ke 6,575 Di tempat ketiga ada TLKM Total transaksinya mengecil Menjadi hanya 402,1 miliar Net foreign sell 51 miliar Sahamnya turun 30 poin atau 0,9% ke 3,300 Di posisi keempat ada ICBP Net foreign sell 45,7 miliar Total transaksi 161,2 miliar Dan ICBP mengalami penurunan 150 poin atau 1,47% ke 10,025 Di tempat terakhir ada EXCL Net foreign sell 41,6 miliar Total transaksi 160,4 miliar Sahamnya turun 40 poin atau 1,63% Ke 2,420 Hari ini kursus rupiah diperdagangkan di 14,167 Atau menguat 38 poin atau 0,27% Sementara harga emas dunia kembali memantul ke 1,840,70 US dollar per try ounce mengalami penguatan 0,51% Atau 838.060 rupiah Dan kalau kita lihat dari bursa regional Asia Maka di bursa regional Asia juga terjadi gerakan yang mix Dimana indeks Nikkei 225 Jepang Menguat sangat tipis 0,03% atau 8,389 poin Ke 26.809,369 Hang Seng indeks Hong Kong menjadi juaranya menguat 0,74% Atau 195,920 poin Ke 26.728,5 Straight Times indeks Singapura menguat 0,33% Atau 9,41 poin Ke 2.819,890 Sedangkan Shanghai Composite Indeks mengalami penurunan tipis 0,21% Atau 7,24 poin Ke 3.442,140 Sedangkan LQ45 sendiri Indeks dari negara kita ini bertolak belakang dengan IHSG Dimana IHSG berada dalam teritori positif Sebaliknya LQ45 mengalami penurunan tipis 0,13% Atau 1,182 poin Ke 921,176 Saat ini DXY atau dolar indeks kembali melemah 0,18% atau 0,16 poin Ke 90,960 Sedangkan Dow Jones Indeks Future mengalami pelemahan 33 poin Atau 0,11% ke 29.838 Dan kalau kita lihat dari market Eropa yang baru saja dibuka Market Eropa bergerak mix Ya ini Setradax Frankfurt atau GDXI mengalami penurunan 29,351 poin Atau 0,22% Ke 13.283,890 Futsi 100 Indeks London mengalami kenaikan 4,66 poin Atau 0,07% ke 6.468,050 Dan dari apa yang kami bisa simpulkan Bahwa market Eropa Dan market Amerika Sedang bergerak di dalam teritori Antara merah atau hijau tipis Atau bergerak mendatar Maka kami kembali memprediksi Untuk besok IHSG akan mengalami koreksi tipis Sebesar 53% Kenapa? Karena besok adalah hari Jumat Hari yang sering dipakai untuk TP atau take profit Bagi banyak orang Dan juga Kalau kita lihat dari arah market Amerika maupun Eropa yang cenderung datar Dan IHSG sudah 3 hari berturut-turut Dalam sona hijau Demikianlah yang bisa kami paparkan Untuk hari ini Semoga bermanfaat Tetap sehat Tetap semangat Maju terus dalam capai profit maksimal Di pasar modal Indonesia Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia Nantikan terus berbagai insight Dan informasi menarik lainnya Dari carakaya.id Sampai jumpa Terima kasih telah menonton